Jadi kalau saham saya memang under value itu bisa kita bilang multi-bagger? Ada potensi multi-bagger tapi nggak pasti multi-bagger. Kalau yang over value nih kebalikannya. Over value itu kan sebenarnya juga ada potensi kenaikan harga. Cuma kenaikan harganya tapi terbatas ya. Karena kan kita cenderung ya, ada harga yang lebih murah atau lebih mahal. Pakai technical itu biasa cari aja yang dari fase akumulasi tadi. Ada pola selain itu kayak continuation misalnya ada quality wage gitu ya. Itu artinya udah mau ngain markup biasanya. Dan ikutin trendnya nanti. Itu salah satu cara technicalnya. Bisa dikombinasikan juga dengan cara fundamental tadi. Kalau saya bilang yang V-nya murah, V-V-nya murah. Dan lebih bawahnya intrinsic value-nya. Kalau orang udah lebih advance, nggak pakai relative valuation. Artinya kan udah bisa DCF ataupun PDM ya. Di Discarded Model di situ. Udah dapatkan intrinsic-nya. Untuk bawa paling lebih banyak intrinsic baru melakukan pembelian. Halo Sobat Pilip, selamat datang di podcast Talk to Pilip. Temanmu bajar investasi dan keuangan untuk masa depan. Bareng saya dengan Roni. Dan juga saya bareng juga nih dengan tim research analis nih. Dari PT Pilip Sekuritas Indonesia dengan Mas Yuswa. Halo Mas Yuswa. Halo Pak Roni. Belakangan ini market sering dihubungkan dengan pergerakan saham-saham tertentu nih mas. Seperti perusahaan Aman Mineral Internasional TBK. Dengan kode sahamnya AMMN. Dan juga ada perusahaan Medco Energi Internasional TBK. Dengan kode sahamnya MEDC yang kompak bergerak naik nih mas. Hingga puluhan persen kabarnya dari Juli sampai dengan September 2023. Nah menurut Mas Yuswa, apakah ini bisa disebut dengan saham multi-bagger nih mas? Kalau misalnya dari puluhan persen doang sih itu bisa dibilang bukan saham multi-bagger sih mas. Nah dia tuh multi-bagger minimal ya 100% keuntungan. Karena tadi cuma puluhan persen aja. Nah dari Indonesia itu pun sebenarnya bukan dibilang saham multi-bagger ya. Belum capek ke game multi-baggernya. Nah dari Indonesia yang lain lagi, soalnya saham multi-bagger tuh banyak kondisinya. Kayak harus menambahin telapuan dan lainnya harus dibawah nyalain Intensive Valuenya. Kalau Intensive Valuenya itu cuma kayak dicampainya nggak nyampe 50% dan gini kan nggak nyampe 100% kembali kan. Atau nyampein dokali ke minimal. Makanya itu kita bisa bilang kalau saham Medco sama akal ini bisa dibilang dong saham multi-bagger. Nah kalau dibilang cuma puluhan persen itu bukan bisa dibilang kalau saham multi-bagger ya. Karena saham multi-bagger itu ya minimal kayaknya ada 100% atau dua kalinya daripada yang kita membeli. Oke. Sekarang ya belum bisa multi-bagger bisa bilang. Karena ada kondisinya juga pendapatan yang harus kuat. Kemudian kalau kita belinya 50% daripada harga wajarnya itu baru bisa dibilang ke multi-bagger. Sedangkan saham Medco sama akal ini kalau dicek di blog web analis pada bilang udah mencapai ke nilai Intensive-nya. Artinya kan udah 50% lagi potensi untuk jadi saham multi-bagger yang lebih kecil. Oh seperti itu ya. Jadi yang di nilai multi-bagger itu adalah saham yang nilai harga wajarnya masih 50% ya. Nah kira-kira ada spil apa gak nih saham saham yang sekarang lagi multi-bagger nih? Wah itu sih kayaknya mending dari sendiri tapi kondisinya bisa kasih tau ya. Kalau kondisi yang boleh dicapai mungkin kayak ada PI-nya, PI-nya di bawah 15, terus juga PI-nya mungkin kalau bisa di bawah 1,5 itu bisa dibilang bahwa saham itu under value. Atau misalnya ada potensi mungkin sampai naik. Mungkin 100% ataupun cuma 20%-20% di lokitasi. Oke. Jadi kalau saham saham yang masih under value itu bisa kita bilang multi-bagger? Ada potensi multi-bagger tapi gak pasti multi-bagger. Oke. Kalau yang over value nih kebalikannya nih. Over value itu kan sebenarnya juga ada sebenarnya potensi kenaikan harga. Cuma kita naikkan harganya lebih terbatas ya. Karena kan kita cenderung lihat ada harga saham lebih murah, kenapa gak beli saham lebih mahal? Oke. Oke menarik nih Mas Yuswan nih tentang saham-saham multi-bagger nih. Nah selanjutnya sih yang mau tanyakan adalah, berapa lama sih Mas biasanya tren-tren saham multi-bagger itu berlangsung? Karena kalau trennya itu kita gak bisa tahu berapa lama ya. Bisa jadi karena yang sampai, tahu sendiri ada saham berbatang yang sampai saat ini, trennya itu benar-benar jalan, berdua puluhan tahun mungkin. Tapi dalam tren bulisnya gitu kan. Dan kalau orang benar-benar megang dari 2000, sampai 2000 sekarang nih, 2000-23 itu kan ada yang bilang, benar-benar compounding banget. Ada yang berapa kali lipat, berapa kali lipat. Jadi kita gak boleh tahu, batas maksimumnya berapa makannya itu, one million dollar question ya. Kalau ada yang sampai, batas atasnya sampai berapa banyak. Yang jelas kita tahu bahwa, ketika ada imporan, ketika ada intensive value, misalnya dua kali lipat, ya dia ambil aja mungkin sebagian. berapa kali lipat itu bisa ikutin trennya, ada yang berdikabatan tren, misalnya bergerak di bawah FN 200, itu mungkin bisa nih, take profit semua dan menerima bagernya. Nah Mas Joshua, tadi kan sudah dijelaskan terkait saham multibagger ya. Nah kalau misalkan saya udah punya saham multibagger nih Mas, dan sudah cuan nih posisinya nih di portal saya udah cuan nih, nah itu baiknya kita take profit, atau kita call nih Mas. Untuk saya biasanya kalau udah nyantai 2 kali lipat ya, nyantai minimalnya 100% itu, jadi saya ambil sebagian lah, minimal atau 5% lah, misalnya 5% nya dibiarkan dulu ikutin tren, jadi kalau tengah empat aja udah, kan dada penultibagger lebih artinya, minimal multibagger udah dapet, dan ditambah lagi sama sisanya, nah sisanya 25%, nah 6% nya belum dilakukan taking profit. Oke, nah kalau misalkan kita udah taking profit nih 50% tadi, nah selanjutnya ketika saham tersebut mengalami penurunan, apakah kita di posisi saat turun itu, kita bisa masuk kembali nih? Enggak dong kan dari bawah, udah di atas kan di atas, jadi nggak usah ya kalau udah take profit, dan sisanya kita hold aja ya? Oke, baik. Gimana caranya kita mendeteksi saham multibagger nih, yang akan multibagger? Deteksinya sih bisa pakai 2 cara ya, kalau pakai technical itu biasa, ada pola turun itu kayak continuation, misalnya ada polywaves gitu ya, itu artinya udah mulai markup biasanya, dan ikutin trendnya nanti, itu salah satu cara technicalnya. Bisa dikombinasikan juga dengan cara fundamental tadi, yang kalau saya bilang, yang V-nya murah, PBV-nya murah, dan lebih bawahnya, kalau orang udah lebih advance, nggak pakai relative valuation, artinya kan udah bisa DCF ataupun DDM ya, di discounted model di situ, berada penilaian intrinsiknya, untuk 2 kali aku percayaan yang intrinsik, baru melakukan pembelian gitu. Oke, jadi seperti itu ya, caranya untuk memilih atau mendeteksi suatu saham yang akan multibagger ya, Mas Yuswaya. Selanjutnya nih Mas, apakah suatu saham yang mempergerakannya multibagger, selalu bisa mempengaruhi pergerakan saham lainnya, yang satu sektor atau satu grup nih? Seharusnya sih nggak ya, kan laporan keuangan orang tuh beda-beda ya, dari perusahaan. Ya mungkin karena laporan keuangan yang satu A, terlibat laporan keuangan perusahaan B ini, jadi saham pakai perusahaan A. Satunya murah, satunya bisa jadi mahal. Jadi nggak mungkin tuh bisa mempengaruhi jalan atau teknik, mengundang etangnya ya. Oh, jadi begitu ya. Kalau misalkan, apa, sobat gilip sendiri, untuk mendapatkan informasi terkait saham multibagger itu, apakah kita bisa menggunakan fitur dari stock screener nih Mas? Ada sih fitur stock screener, untuk saham yang under value ya. Under value ya. Dan di situ bisa di cek sih, untuk jadi screener pertama. Nah, kalau ada di situ mungkin mula-mula TLN-nya, kena net income dan sebagainya, itu juga ada sih. Oke, jadi sobat gilip nih ya, kalau misalkan pengen cari-cari saham yang kiranya akan multibagger nih, nah itu bisa dicari di stock screener dengan pilihannya yang fundamental tadi ya Mas ya? Iya. Dan pilihnya yang carinya, atau melihat sahamnya yang under value nih, sobat gilip, seperti itu. Menarik nih. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika suatu saham terdeteksi multibagger, kapan waktu yang tepat untuk masuk? Apakah saat koreksi, atau saat menembus all time high-nya nih Mas? Sebenarnya itu bukan jadi suatu masalah sih, dia ketika koreksi, atau mutarnya, yang penting pertanyaannya adalah, dia dibawa nilai interest risk value-nya, atau gak? 50% itu. Karena kan kita, mau menjual tadi, ketika udah nyampe nilai interest risk value-nya, ketika udah nyampe harga wajar. Jadi ketika harga misalkan kita beli baju, Rp10.000, dan di market biasanya dijual Rp20.000, itu kan artinya, kita bisa jual yang Rp20.000 kan? Sepertinya itu sih sebenarnya. Se-simple itu ya Mas? Simple. Tapi ya belajarnya lama sih. Tentu, pasti belajarnya lama, karena yang namanya belajar saham itu, gak semudah kita, ya belajar seperti lainnya, harus kita mengelola dulu, keuangan kita, pasti ada ruginya, pasti ada untungnya, gak selamanya trading saham itu, pasti cuan ya Masnya? Dan juga kita bukannya, memprediksi kira-kira pasti akan naik, tentunya kayak gitu ya? Iya lalu gila, kalau semuanya pasti akan naik, ya itu artinya kita, bukan lagi probabilitas, tapi kepastian. Oke, baik Sobat Filip, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Joshua, terkait saham multi-bagger, nah sekarang saya mau, mau nanya-nanya sedikit nih, dengan Mas Joshua nih, ceritanya dulu Mas Joshua, kira-kira pernah gak nih pengalamannya, mendapatkan saham-saham multi-bagger nih? pernah sih, pernah sih, kita kalau lihat waktu itu, 2019 kan banyak saham yang turun ya, kalau itu saham per bakar kan, banyak yang turun, lebih dari setahang harganya, kalau itu sempat saya lihat, di bawahnya yang terisi value, kayak di belada sempat, pengasian kayak gitu, akhirnya di atas saya susah nanti. 100% nih, mantap nih, itu sekali atau beberapa kali nih, kalau boleh tahu? Ada lagi sih, saham retail ada satu sih, ya, gak usah sebutin namanya lah ya, di HAK kan berlaku ya. oke, jadi cari-cari peluangnya tuh, sebenarnya susah gak sih Mas? sebenarnya? sebenarnya awalnya, mungkin PR-nya pertama susah, tapi kalau udah lama-kelamaan dilakuinya, gampang, dan pertahunan mulai semua susah juga kan? kayak ada dorong batu, kan pertama susahnya dorong di awal, kalau udah jalan kan lebih gampang. oke, analoginya luar biasa nih, dorong batu nih. baik, jadi saya mau informasikan juga, kepada Sobat Pilip nih, yang mendengarkan podcast Talk to Pilip saat ini, kita selalu mengadakan kelas edukasi tentunya, dan juga setiap paginya, ada juga Pilip Morning Market Call, yang selalu dibawakan oleh tim research, setiap pagi, dari pukul setengah 9 pagi, sampai dengan setengah 10 pagi, jadi Sobat Pilip bisa menyaksikan, kegiatan Pilip Morning Market Call, dan juga kegiatan edukasi, yang akan membahas topik fundamental, teknikal, kemudian kita juga ada, barang emiten ya Mas Joso ya? iya, gitu. jadi kita ada deep talk emiten, nah itu nanti kita akan, membincang-bincang dengan emiten, terkait sahamnya, dan kemudian juga, ada kelas-kelas, seperti reksadana, dan juga kelas-kelas fitur lainnya, seperti itu. Jadi, harus ikutin terus ya, Sobat Pilip ya, supaya lebih menambah ilmu, di dalam trading sahamnya, supaya lebih cuan, dan bisa memprediksi, kapan sih saham-saham yang akan multi beggar, seperti itu Mas Joso ya? Ya, baik, mungkin kita akan mengakhiri podcast kita, hari ini Mas Joso, jangan lupa nih Sobat Pilip, follow akun media sosial kita, di at TalkToPilip, nah podcast ini juga, teman-teman bisa simak nih, untuk episode-episode lainnya, di channel YouTube, dan juga di Spotify, Pilip Sekuritas Indonesia, jadi keywordnya, carinya, ketikan di Pilip Sekuritas Indonesia, untuk menemukan, episode-episode dari podcast, yang sebelumnya, seperti itu. See you in next episode, Talk to us, Talk to Pilip, Bye! Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube, Pilip Sekuritas Indonesia, kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh, See you di video selanjutnya!